Infection prison temen-temen akhirnya kita ketemu ya di game yang ini tentang apa gamenya kita bakal jadi survivor dari zombie tentunya ya detailnya kayak gimana kita bakal langsung new game dan uniknya nih temen-temen kita bisa pilih lokasi nih dari untuk gameplaynya nanti nih kalian lihat guys ya di sebelah kiri itu sudah dipilihkan yang recommended apa tapi kita juga bisa download nih bisa kita tulis nih mau di kota yang mana keren gak tuh jadi idenya gini gua bakal coba cari nih lokasi yang paling banyak penontonnya dari kalian ya dan setelah gua cek guys ternyata top pipenya adalah ini kalau kita pilih Jakarta udah mainstream banget guys jadi kita coba Makassar nah ini kan banyak guys dan gua nggak tahu ya yang mana mungkin kita coba yang paling atas ya Oke ini dia temen-temen kita pilih ke area yang mana ya guys gua sih enggak enggak tahu ya di Makassar itu dimana yang bagus tapi kita random aja ya mungkin di tengah-tengah nih di tengah-tengah nih nih di tengah-tengah nih teruskan di sini ada kayak kotak-kotaknya gini guys nih sembilan kotak kemungkinan ya kita itu akan bisa explore ya sebesar ini sebesar sembilan ini gitu Oke sekarang gua continue katanya ya lokasi yang kita pilih ini itu ada penduduk guys dan disini difficulty nya bakal tinggi mau lanjut nggak katanya lanjut dong dan sebelum mulai ya kalian bisa pilih nih mau celestinya lebih mudah atau lebih susah kalian tinggal atur nih bisa bisa ke kiri paling susah ya kalau ke kanan tuh paling mudah jadi kita tengah aja semuanya tengah guys dan ini gua centang selamat menikmati selamat menikmati yang kita call the mad virus appear out of nowhere it made people turn extremely violent aggressive and unrestrainable Terima kasih telah menonton! 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 obat-obatan, nah gitu kita ikutin misinya dulu ya, nih satu lagi aku perlu satu lagi kesini, dan temen-temen di game ini ya, kita bakal dapet banyak kayak informasi dari transmission-transmission kayak gini nih disuruh ngapain gitu guys katanya jangan keluar di malam hari, nah gitu-gitu kalian bisa dapetkan dari sini next stepnya apa disini, kalau kalian perhatikan guys di kiri bawah, kita punya informasi nih, mengenai orang-orang di base kita sekarang 32 orang per 40 nih, jadi disini kita disuruh untuk menambah jumlah tempat tinggal, caranya gimana gue bakal pilih yang ini ya, kita bakal adapt buildingnya menjadi tempat tinggal guys nih pencet buildingnya disini ada pilihan nih, bisa di ancurin dapet resource atau bisa di adapt, nanti muncul menu nih, kita akan membuat shelter oke oke, tinggal di drag ya nah, lebih enak dari sini ya angle kameranya tinggal kita jalankan guys nanti mereka bakal otomatis kesini ngerjain bagian sini tuh tadi kan 3 orang ya temen-temen yang keluar disini bisa kalian atur nih misalkan nih, cuma 2 orang bisa, bisa semua guys nih tapi disini maksimalnya 3 orang dan karena ini udah malem nih kita dikasih pesan katanya jangan keluar di malam hari guys sebenernya bisa sih tapi lebih bahaya katanya ya sementara kita ikutin dulu aja temen-temen semuanya bakal pulang ke HQ headquarter ya ya artinya kita tunggu sampai besok hari guys sampai ya jam 5 atau jam 6 pagi besok ya kita lihat guys biasanya bakal muncul zombie-nya nih tuh sudah mulai muncul guys ini zombie-nya intinya gini ya kalau kita gak deketin dia gak bakal ngejar atau kalau dia udah terlalu deket ke sini dia bakal nyerang guys nyerangnya kayak gimana ini auto nyerangnya auto guys kalian perhatikan juga ya tuh kan ada kayak semacam range-nya nih jadi itu adalah area yang bisa kita cover nih dari tembakan gitu guys jangkauannya ya tunggu aja nih mereka kesini gak oke kayaknya kena nih tuh kena tembakan kan kombatnya kayak gitu guys mereka bakal muncul di malam hari coba ya gue bakal speed up harusnya kita di hari pertama ini bakal aman kecuali untuk yang ini guys kalian liat kita gak ada cover nih di bangunan yang ini bisa kayak gini ya kita hancurin bangunannya biar covernya keliatan atau taruh orang disini bisa juga gitu yaudah kita kita taruh aja satu orang kesini ya nah gini guys kita pancing gini guys tuh gitu jadi ya minimal ditaruh lah ya orang disini begini jadi kita punya covernya full gitu guys yuk gue bakal speed up dulu ya sampai pagi harusnya kita udah bisa kerja lagi sih ini nih liat udah jam 4 ya di atas ya sambil menunggu mereka kerja selesai ya kita harus efisien nih main game ini pertama gini suruh orang-orang yang squad-squad kayak gini tuh explore nih explore ke rumah-rumah gini guys ini gue pencet pake zip ya zip klik kanan jadi mereka punya jalurnya nih kesini dulu baru kesini kanan atas sama kiri dan jangan lupa nih kita ada 29 orang yang nganggur ini harus disuruh guys suruh kerja kerja apa nih kumpulin kayu nih bisa kayak gini guys kumpulin kayu terus kumpulin metal kalian tinggal blok-blok kayak gini nih nanti ketemu semua tuh yang mana-mana bisa dijadikan metal tuh kumpulin metal dan terakhir kumpulin brick brick tuh yang mana harusnya yang ini ya tuh jadi 3 item utama guys kayu metal sama brick keluar semua ya mereka kerja semua guys dan kita bisa atur ya nih scavenger semua nih 29 per 33 tadi juga aku disuruh ini guys disuruh bikin wooden tower nanti kita bikin ya dan ternyata ini rumahnya gak cukup loh gak cukup guys kita harus bikin satu lagi adapt satu lagi ya tapi rumahnya kecil banget guys gimana kalau yang ini kita hancurin aja nah ini kita hancurin kita akan adapt tempat yang diseberangnya kali ya disini kali ya kejauhan gak sih guys atau yang kecil ini ya kecil banget oh no apa ini katanya bakal ada orang disini kita bisa investigasi sebentar aku pause dulu ini jauh banget gak oh gak terlalu guys langsung aja nih tolong diinvestigasi semoga gak ada musuh ya jadi satu investigasi satu explore tapi kan kita masih punya empat slot guys ya bikin aja temen-temen jadi gue bakal bikin lagi ya kita perlu ya kurang lebih sih empat dikali empat dong enam belas ya kita perlu enam belas nih kita bikin sampai enam ya gak sih guys tuh tuh guys gue bikin sampai enam nah tapi masalahnya sekuat empat sampai enam dia gak punya senjata guys dia cuma punya melee doang cuma punya melee doang gak apa-apa kali paling mereka explorenya di deket-deket sini ya gak sih mungkin gue bakal ubah dulu namanya ya biar lebih enak sementara gue namain kayak gini temen-temen explorer dan depender ya walaupun kerjanya sama ya kita suruh mereka kerja semua guys kita suruh kayak gini kecuali yang kecuali yang ini ya kecuali yang investigasi sisanya bakal kita suruh mencari resource nih empat orang empat squad ayo kesitu semua karena kenapa guys semakin banyak orang yang explore di satu building itu progressnya cepet banget nih progress yang ini itu cepet banget makanya kita langsung aja semuanya dan apa lagi ini incoming transmission kita menemukan sebuah kendaraan guys disini deket banget sama area yang kita investigasi yaudah dari sini kita bakal kesini gimana itu aja kali ya oh iya tadi kita mau ini ya gue hampir aja lupa guys kita perlu bikin shelter lagi nih masih kurang kesini nih eh cukup gak sih 42 guys gimana cara ngeliatnya kita punya 40 wah banyak banget ya yaudahlah gak papalah kan kayunya lagi dipotong juga kan itu kayu kan tadi iya iya harusnya kayu bener guys itu adalah kayu oke sudah selesai untuk investigasinya temen temen kita menemukan survivor disini kita bisa terima atau enggak kalau kita terima ya kita perlu nyiapin makanan shelter gitu gitu temen temen tapi dia juga bisa ngebantu kita lebih cepet jadi diterima aja untuk sementara nih sebentar bang jangan pulang dulu coba kamu kesini investigasi mobil disini mana mobilnya guys hehehe gak bisa ini loh gak bisa keluar gak sih oh bisa bisa guys jadi kita udah punya mobil nah mekanik dari game ini kita bisa lebih cepet nih kalau menggunakan mobil dan bisa nabrak ke ini ya zombie zombie oke oke sangat menarik nih mekaniknya kita masih punya misi lagi yang harus diselesaikan misi kedua bangun tower ya bangun tower aduh yaudah kita ikutin dulu ya untuk awal-awal gak apa-apa guys nih jadi yang pertama ada basic nanti akan ada food production temen-temen dan lain-lain kita akan bikin wooden tower ini buat apa buat defense tuh kita mau taruh dimana disini kan udah ke cover guys ya paling nanti disini ada orang meng cover sebenarnya gak perlu-perlu amat untuk sementara ya tapi untuk misi yaudah kita akan taruh disini kalian juga bisa rotate katanya eh pake apa rotatenya left click mouse untuk rotate oke tapi ini udah malam guys gak apa-apa kita speed up oh iya ini dimasukin mobilnya mobilnya dimasukin masuk ke 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 kebelakang 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 biar ada yang ngedefense di belakang nah kayak gitu ya oh iya yang ini guys balik dulu balik dulu balik dulu aman temen-temen untuk hari kedua ya jadi intinya gitu ya ngedefense nya di dalam bangunan walaupun kalian juga bisa gunakan kendaraan tadi guys ayo semuanya kita akan kerja lagi guys eh hotspotted dimana oh disitu oke biarin aja jauh ya sekarang kita bisa lanjut guys yuk semuanya akan yang deket-deket aja ya deket-deket nih oke kita akan ambil semua guys ambil semua sudah semua tapi guys minusnya di game ini ya gimana cara milih dia eh sekuatnya tuh langsung kepilih semua gitu tuh paling pake tab kayak gini guys bisa gak pake tab terus kita pilih menggunakan kontrol gak bisa guys paling satu-satu kayak gini nih tuh gitu-gitu doang guys sayang sekali ya kalau bisa dipilih sekaligus kan enak guys coba yang tau boleh kasih tipsnya ambil kita explore semua bangunan ini eh yang ini kok gak di ancur-ancurin guys oh oke ternyata harus dikaginiin kalau yang ngancurin ya gue baru tau loh gak otomatis guys akhirnya kita mendapatkan lagi informasi baru nih ini harusnya yang berhubungan sama story-nya ya ada sebuah pesan radio gitu yang diulang-ulang nih tuh tiap kali kita dengerin itu sama terus pesannya infected is decline gitu ya others and bla 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 gak tau guys makanya disini temen-temen biar kita lebih tau nih sumber sinyalnya dari mana kita harus mencari nih scientific material nih mencari technical books ternyata deket banget ya deket banget guys gak satu orang kesini kita ada tiga misi yang belum selesai temen-temen ya pelan-pelan ya nih tawarnya bentar lagi kok 90% kita perlu lebih banyak builder deh kayaknya dan lebih banyak orang ya sebenarnya oh ada musuh guys oh no aku cuma ngebawa satu harusnya kita bawa semua ya tapi gak apa-apa kok kalian bisa perhatikan disini darahnya cuma berkurang 10 poin doang karena kita udah dapet bukunya tadi nah kita disuruh ini bikin sesuatu lagi guys research center kayaknya ya kita bisa research ya karena kalau kalian perhatikan di bagian kiri atas ada research panel ini dia temen-temen ada 6 kategori ya dan mekanik yang unik di game ini ya ketika full moon itu zombie gak ada guys harusnya ya kita bisa kerja jadi kita bisa explore lagi nih sampai ke kesini ya guys nih sampai ujung ya sama kita perlu menyiapkan research building dimana ya temen-temen perlu besar gak kalau kecil aja gak ngaruh ke apa-apa yaudah ini aja nih kecil aja ya dimana sih temen-temen oh ini kita perlu apa maksimum oke ternyata ukuran ngaruh ya semakin besar scientistnya semakin banyak yaudah boleh disitu guys waduh satu-satu ya ini dulu ya ini dulu ya sisa berapa lagi kayu kita perlu banyak kayu oke ambil kayu lagi guys untung disini banyak pohon ya nah itu tuh pohon semua tuh kalian aja ya brick yang lain-lain ya sekalian ya nah ini brick nih ternyata ini brick guys 2 biji tuh itu bricknya jadi intinya jangan sampai gak ada yang kerja semuanya harus kerja oh kalau untuk metal gini aja guys biar cepet ini aja nih kita hancurin ini aja ya nih iya ya bener mending ini aja ya temen-temen dan kita akan tetap lanjut mencari resource oh kita menemukan medical supply oke oke bisa digunakan untuk mengobati orang yang sakit tapi gue masih gak tau ya guys cara untuk mereka itu efektif nih explore nya menggunakan mobil ya biar otomatis terus jalan cumi-cumi waduh nama jalannya guys bisa di repair juga tapi dia ada fuel oh ini udah penuh nih liat nih liat-liat penuh ya nah gitu harus dibawa balik jangan gak dibawa balik nih kita ambil yang ini aja ya mungkin kita ambil yang ada tanda-tanda kayak gini guys kita ambil nih ambil aja kayak gitu-gitu daripada yang tanda-tanya ya nih ada fuel nih ada fuel ambil aja yang kayak gitu selesai juga akhirnya bangunan ini guys jadi mereka itu random mau tinggalnya dimana ya terserah terserah masing-masing kita tinggal menyelesaikan research center sambil kita lanjut lagi nih guys kita sweeping area sini oh sampai situ ya kita menemukan bibit guys nah ini nih kayaknya kita bakal nanti mulai untuk nanam ya tapi nanti dulu kita masih punya sesuatu yang penting research center nya belum kelar kita gak bisa bikin teknologi baru dan sudah malam guys belum kelar jadi aku harus nunggu besok besok ya yaudah pulang semuanya nah tapi temen-temen ruginya itu ya kalau kita bikin di tempat sini nih kita gak bisa nembak di bagian sini nanti mau gak mau nih ya ini kita hancurin bisa gitu ini dia mau kemana nih mau kemana dia oke oke aman-aman kena 3 tembakan coba gue tunggu ya kira-kira mereka bisa masuk gak oh gak bisa dia nyerang ini dulu temen-temen nih structure condition nyerang bangunannya dulu dan bisa kita repair sayangnya kita ini guys gak punya ini gak punya pistol lagi gimana caranya harus bikin dulu kah gak tau ya intinya gitu lah yang jelas kita akan tunggu siang dulu semoga besok hari ini kelar oke sudah pagi kita lanjutkan lagi ya guys bisa gak nih kita mencari pistol gitu guys dimana lokasi yang cocok untuk mencari pistol gue gak tau juga gak ada tandanya di ini di peta juga yaudah mau gak mau ya mau gak mau kita lakukan lagi ekspedisi seperti biasa oke sampai situ dulu yuk dikelarin bang ininya researchnya ternyata betul guys nih menemukan assault rival gak tau dia ketemu ketemu dari mana dia kayaknya dari bangunan-bangunan ini ya udah bener nih udah bener kita akan explore terus gimana cara kita menaruh senjatanya apakah otomatis gak tau ya kita tunggu dia pulang dulu harusnya ada di inventory di salah satu squad tuh betul gak sini guys atau bisa gue drag gini bisa temen-temen nih mengganti senjatanya masalahnya bisa gak aku mendrag ke squad line nih misalkan gue drag gini tekan tap gak bisa guys berarti kita harus tunggu dia pulang dulu ya yaudah tunggu dulu yuk ini bentar lagi nih 100% guys gue pause dulu kita akan coba researchnya gimana sih ada medical communication oh bener nih arms production oke oke tapi kita gak punya materialnya guys ada 3 buku perlu 5 buku yaudah kita ikutin ini ya ikutin misi dulu ya nanti dulu deh basic antenna 2 jam doang kok let's go btw liat guys ini zombie nya ada di dalam rumah loh sebentar lagi guys itu menitnya cepet banget ya tuh selesai eh ini 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 apa tadi sebentar sebentar sekarang kita bisa bikin antenna katanya oke aku mau liat ini ini apa nih maksudnya scientific material maksudnya apa guys apakah maksudnya kita bakal dapet buku dalam waktu 4 jam kayaknya iya ya oh berarti kita gak harus ini gak harus explore explore itu cara cara keduanya gitu ya oke menarik menarik antena kita bikin antenna guys dimana antenna ini dia oh pas banget nih yaudah taruh disini ya sebentar kita akan taruh di tengah-tengah boleh kayak gitu satu aja satu aja guys perlu 20 raw metal kita pas banget raw metalnya kita loh yaudah ya aku bakal hancurkan beberapa rumah nih sebentar sebentar aku udah tau kita harus hancurin ini ini juga kita hancurin aja biar bersih hancurin aja ya guys biar bersih guys incoming transmission ada orang yang mau join lagi terima guys semakin cepet mana orangnya oh ini satu orang ya satu orang doang ya kira-kira ini cukup gak ya sampai malam selesai gua gak yakin guys tuh gak ini ya gak cukup ya aku aku suruh balik dulu ya orang-orang ya kocaknya ini aku lupa guys masih di di luar mereka guys kita udah punya ini loh senjata terus senjatanya mana otomatis otomatis guys otomatis kepake lah pistol satunya mana bang dipake siapa pistol satunya gak gak paham guys intinya gitulah ya antenanya udah operasional terus coba kita lihat dulu tekan LMB left mouse button oh ini and then oh begitu all squad return jadi kita bisa memerintahkan mereka dari sini invite begitu jadi kita bisa broadcasting untuk mengundang orang dari luar join oke mantap guys segini dulu temen-temen untuk gameplay di infection prison jadi mekaniknya simple sebenarnya ya kita hanya perlu survive dari serangan zombie sambil research ngumpulin bahan-bahan dan tentunya kita bakal berprogres untuk membangun ulang peradaban gitu guys kita lanjut lagi di next video sampai ketemu